Mini Cooper Mobil yang dibuang sama pabrikannya sendiri Hah? Kok bisa sih? Kali ini Wikimotive akan membahas sejarah Mini Cooper Pertama kita harus tau sejarah lahirnya Mini Belum ada Cooper nih, nanti gue jelasin Mini sendiri lahir karena Krisis minyak yang disebabkan oleh Perang Suez tahun 1956 Perang ini menyebabkan harga minyak dunia naik Dan akhirnya orang mulai mencari mobil-mobil kecil yang irit bahan bakar Untuk itu British Motor Company mengeluarkan desain baru dari Sir Alex Isigones Wah dia pake gelar baksa tuh, Sir Yaitu mobil kecil yang revolusioner Kenapa? Dari desainnya dia itu pake mesin transverse Melintang, kalo dulu mobil kan mesinnya ngadep sini semua ini dibikin melintang Juga banyak inovasi lain, contohnya adalah suspensi unik Jadi dia seperti cone dari bahan karet Ya memang awalnya mobil ditunjukkan untuk penghematan Tetapi ada satu orang yang melihatnya cukup berbeda Yaitu John Cooper Dia adalah pendiri Cooper Car Company Cooper melihat mobil mini ini bentuknya ringkas, kecil, ringan Dan mesin yang digunakan yaitu A-series Itu sudah digunakan di balap mobil lain Jadi di kepalanya dia melihat sebuah mobil balap Awalnya Cooper membawa ide ini langsung ke Alex Isigones Yang merupakan temannya dia Tetapi Alex Isigones tidak setuju Karena dia tidak melihat hasil rancangannya ini untuk balapan Cooper tidak butuh sasa, dia langsung ke bosnya British Motor Company Dan mereka memberikan lampu hijau buat Cooper mengembangkan versi keceng dari mini Dan bahkan sama direksi BMC ditawarin Kalo bisa bikin kita kasih royalti 3 polsterling Itu duit jaman dulu, kalo jaman sekarang kayak 60 ribu sih Maen juga sih Tapi gak Jadi yang Cooper lakukan adalah Mesinnya dibikin lebih besar Dari 848 cc menjadi 948 cc 10.000 cc Tenaganya naik menjadi 55 hp Berkat karburator ganda Terus kemudian dipasang rem cakram Buduh canggih banget Mobil tahun 60an pake rem cakram dong Hasilnya Knock Knock ke 100 km per jam Dapat ditempu dalam waktu 17 atau 18 detik Tergantung final gearnya Mungkin gak kedengerannya kenceng Tapi jaman tuh Ini mobil kecil 1000 cc loh Kenceng lah Gitu Tau speednya naik jadi 136 km per jam Begitu mobil saya Langsung oleh orang-orang BMC Produksi masuk 1000 unit Buat homologasi Dan hasilnya gak jelek-jelek amat Di tahun Dia balap Pertama balapan Yaitu 1962 Dia langsung juara 2 Di balapan pertama loh Pada tahun 1263 Keluar versi lebih kenceng lagi Namanya S Mini Cooper S Dengan mesin 1071 cc Yang mampu pelanggan tenaga 70 hp Terus juga rem cakramnya diganti Yang lebih gede Kalau bisa ya Padahal kan Bannya Mini kecil loh Kalau pernah liat yang asli ya Itu kan kecil banget Dan dengan varian ini Mini memenangkan rally Monte Carlo tahun 1964 Yeay Kemudian di tahun 1964 Ada yang lebih gede lagi nih 1275 S Sesuai Namanya Mesinnya jadi 1225 cc Dengan tenaga 76 hp Dan 0 ke 100 km per jam Hanya dalam waktu 11 detik saja Sebenarnya Mini Cooper nya Mobil yang sukses ya Baik secara penjualan Maupun di balap Tapi sayangnya Semua hal indah Harus berakhir Jadi pada tahun 1998 British Motor Company Mengadakan merger Dengan perusahaan lain Yaitu Leland Motor Company Jadi British Leland Dan dengan masuknya Manajemen baru Mereka mulai Mereview nih Produk-produk yang ada Dan Mereka ngerasa Mini Cooper tuh Gak meuntungkan Hah? Kenapa? Ya karena mereka Bayar disensi Ke John Cooper Untuk menggunakan Nama Cooper Jadi para petinggi British Leland Mulai mikir Cara untuk Menggantikan Mini Cooper Bukan karena Gak keceh gak apa Tapi karena mereka Ngerasa Pengen dapet untung lebih Kontrak dengan Cooper Diperpanjang Sampai tahun 1971 Tetapi pada tahun 1999 Mini Cooper Yang 1998 cc Dihentikan produksinya Sebagai penggantinya Adalah Mini Club Apmen Itu kalau Lu lihat Itu kayak Mini Cooper Cuma hidungnya Agak aneh Dan itu Gak ngaruh apa-apa loh Kayak aerodinamika Juga gak ngaruh Dan Untuk Cooper sendiri Masih tetap berlanjut Cuma masalahnya Penjualannya itu Tidak terlalu Dipromosikan gitu Dan berita buruk Juga datang dari John Cooper sendiri Tahun-tahun Dia menderita sakit Yang membuat Perusahaannya Cooper Car Company Terpaksa harus Pamit dari Kejuaran dunia F1 Adanya sebangkrut Dan pada akhirnya Di tahun 1971 Produksi Mini Cooper Dihentikan Dengan total produksi Mencapai 108 ribu unit Dan Selama masa berusia itu Mini Cooper Menjuarai banyak event Dan yang paling utama Adalah menjuari Rally Monte Carlo Tepatnya pada tahun 1964 Dimana Waktu Mini Cooper Lahir itu Diketawain Sama Membalap-balap lain Kayak mobil kecil Gini kok Ikut balap Akhirnya ada yang juara Dan kembali lagi juara Di tahun 1965 Selain rally Juga Mini Cooper Menguasai Balapan-balapan Turing Dengan menjadi Juara British Touring Car Championship Atau dulu namanya British Salon Car Championship Mungkin Kalau kita bingung Itulah akhir dari Mini Cooper Sebagai sebuah varian Mobil Kecil Yang juara balap Di tahun 60an Tapi ternyata tidak Gini nih ceritanya Jadi setelah Pensiun John Cooper Bikin dealer Dengan nama dia gitu Dealer Cooper Waduh Dealer Rover Dan kemudian Dealernya ini dibeli oleh Suatu grup gitu Dapetlah dia Nama Cooper Dan oleh mereka Menjual Modifikasi-modifikasi gitu Dengan nama Cooper Dan kebetulan Ini memang momennya nih Pas nih Di tahun 1980 itu Ada satu negara Yang gila Sama Mini Di mana? Di Inggris Oh bukan Di Jepang Loh Kok Mini bisa populer sih Mbah di Jepang? Jadi gini ceritanya Entah kenapa Warga Jepang suka dengan Mini Loh kok nanya lagi mbah ya Mungkin alesannya Karena satu Itu bentuknya kecil Jadi sangat cocok Di jalanan Jepang Yang memang Kecil-kecil ya Dan Kedua Pajaknya tidak terlalu mahal Walaupun itu mobil impor Dan terakhir Ternyata orang Jepang tuh Suka banget Dengan karakteristik Mini Dia memang handlingnya Kayak go-kart Dan sporty gitu Akhirnya Austin Rover Jepang Bahkan sempat meminta Bagaimana kalau kita hidupkan Nama Mini Cooper lagi Sayangnya Waktu itu masih dikuasai British Island Mereka kurang setuju Dengan ide ini Dan akhirnya Apa yang dilakukan oleh orang Jepang Mereka langsung Ketemu sama John Coopernya Jadi ada Seorang pemilik majalah Jepang Meyakinkan John Cooper Untuk membuat Tuning kit Cooper Untuk Mini-Mini mereka Dan itu sangat laku Pada akhirnya Di tahun 1989 Ada manajemen baru Yang menguasai Rover Yaitu jadi Austin Rover Mereka Setuju dengan ide Mengembalikan nama Cooper Dan pada tahun 1990 Muncul RSP Mini Cooper Setelah hilang Sejak tahun 71 Hampir 29 tahun Nah Mobil ini langsung Ludes dibeli Sama orang Jepang Dan ternyata Di Inggris pun Mulai muncul lah Nostalgia-nostalgia Untuk si Cooper ini Si Rover Mobil yang dikenal Sebagai Rover Mini Ini mendapatkan Berbagai macam Upgrade Mulai dari Injeksi Batas 1991 Kemudian ada Airbag gitu Wah Mereka kecil gitu Dikasih airbag Hingga akhirnya Merek Mini Dan sebetulnya Semua Rover Dibeli oleh BMW Pada tahun 1994 Produksi Mini Original Tetap berlanjutkan Hingga tahun 1999 Dimana Model terakhir Yang dikeluarkan Adalah Mini Cooper Padahal Kalau diting-tong Dari total produksi Mini Hampir setengah Abad Mini Cooper Hanya Mungkin hanya Sepersekian saja Itu membuat Nama Mini Cooper Menjadi Legenda Dan kemudian Ketika BMW Meluncurkan Mini Lagi Pada Dan kemudian Dan kemudian Mereka Mereka berdasarkan Dengan Cooper Dan menawarkan Model Mini Cooper Kembali sebagai Varian Hot Dari Mini Biasa Dan pada akhirnya Usaha John Cooper Yang dijalankan Anaknya Dibeli oleh BMW Dan menjadi Tuning House Internal mereka Dan hingga sekarang Kalian bisa lihat kan Ada varian John Cooper Works Ada Mini Cooper Di jalan raya Kalau mau main Mini Cooper Pasti kita paling ingat Film The Italian Job Yang asli ya Bukannya remake Remake mah udah gak seru Yang asli dong Ada Michael Caine muda Ya kan Dan sampai mereka Kesel loh Tim produksinya Mereka pengen banget Pakai Mini Tapi sama orang-orang Mini Gak dikasih gratis Kayak Kalau mau beli Beda dengan Italia Yang sampai Fiat Lu kalau mau pakai mobil Semua Fiat Pakai aja Jadi rupanya Gara-gara balik ke itu Bahwa Pihak British Leland Pengen nge-top Pengen jual Mini Ngapain promosiin mobilnya Mau di-stop Tapi ironisnya Jadi ikonik banget Nah mungkin lo akan bilang Wah berarti Setelah itu kenapa Mr. Bean Gak juga Mr. Bean itu Mobilnya hanya Mini biasa Mini seribu Bukan Mini Cooper Nah ini kita harus bedain nih Gak semua Mini itu Adalah Mini Cooper Mini Cooper adalah Versi high performance Dari Mini Yang hanya diproduksi Sekian saja Dan itu yang membedakan ya Itu sangat langka gitu Jadi gak semua Mini Itu bisa disebut Mini Cooper Nah Jadi pada tau kan Terus kalau gitu Mini Cooper yang asli nih Mbah Bukannya Mini-Mini Ada gak sih di Indonesia Ada dong Jadi Mini Cooper Seperti tadi kita bilang Itu sangat favorit Dipakai oleh para pembalap Termasuk di Indonesia Ada yang salah satu ikonik Adalah namanya Karsono Dia balapnya sampai di Singapur Loh pakai Mini Cooper Terkenal juga di Ancol Jadi itu dia Sejarah dari Mini Cooper Yang tadinya mau dibuang Nama pembuatnya Tapi malah jadi ikonik Terima kasih banyak Sudah menonton Wikimotive Bagi yang memiliki ide Kritik Saran Dan authentic Bisa langsung ditulis Di bawah ini Terima kasih banyak Sudah menonton Wikimotive Sampai bertemu Di video selanjutnya Tapi gak ada yang buatin VNR nih So Sampai bertemu Sampai bertemu